Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pemirsa Ozi berada di Komunikasi Bersatu Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori internasionali simbolik dan teori pengusahaan simbolik Jadi apa itu teori internasionali simbolik adalah teori yang dibangun sebagai Esoterah dan teori-teori persikologi Alu dalam biologisme teknologi serta sekolah musionalis Teori ini sejadinya dikembangkan dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi Yang memiliki seperangkat premis tentang bagaimana seorang diri indah ataupun masyarakat Apakah teori internasionali simbolik? Jadi apa teori internasionali simbolik adalah pragmatisme salah satunya Yang diruskan oleh John Dewey, William James, Charles Yang akhirnya memiliki beberapa pandangan Salah satunya adalah realitas yang sejati tidak pernah ada di dunia nyata Melainkan secara aktif Diciptakan ketika kita bertindak Dan bertindak di dunia-dunia Dan yang terdiri adalah realisme Yaitu menurut ini Ini manusia harus dipahami Dibasarkan pada apa yang mereka lakukan Lalu manusia punya kualitas lain yang berbeda dengan mewar atau kalu merayu Asumsi Asumsi teori internasionali simbolik Jadi disini ada rukusan yang paling ekonomis dari asumsi interasionali simbolik Yang datang dari karya Herbert Bloomer Yaitu manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki benda-benda Yang kedua makna-makna itu penumpakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat ataupun manusia Yang ketiga makna-makna dimodifikasikan dan ditangani Setuatu penaksiran yang digunakan oleh setiap individu Dalam kekelibatan dengan tanda-tanda yang dihadapinya Prinsip-prinsip teori internasionali simbolik Salah satunya adalah manusia tidak seperti mewar Yang lebih mudah Yang diberkait dengan kemampuan untuk berpikir Yang kedua kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial Yang ketiga dalam interaksi sosial Orang belajar makna dari simbol yang kemampuan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia Yang diberpikir Selanjutnya apa itu teori pengusatan simbolik Yaitu teori konvergensi simbolik atau teori pengusatan Yang dipelopori oleh Ernest Bloomer Teori ini menjelaskan tentang proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok Yang memasukkan hadirnya makna motif juga bersama Persamaan bersama Selanjutnya apa tujuan teori pengusatan simbolik Yaitu fungsi dari teori ini adalah menganalisa interaksi Yang terjadi di dalam skala kelompok kecil Contoh Di dalam sebuah kelompok ketika salah satu anggota yang mengatakan Twitter Maka ada salah satu anggota kelompok itu yang merespon dan mengatakan Kemarin ada yang follow Twitter aku loh Dan teman-teman lainnya pun merespon terus menerus Sehingga yang dinamakan interaksi makasih yang bisa berubah suasana menjadi lebih menyenangkan Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih